ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dokter lampu tv pada video kali ini kita akan bagikan yaitu tutorial cara memasang dari led smd csp ya ke headsink ya ini headsink yang biasa kita jual ada versi barunya ini lor kita review dulu untuk pcb nya nah ini bisa dipotong potong seperti ini ini untuk ukurannya 1,5 cm ya 1,5 cm nah dan ketebalannya ini adalah 1,6 1,6 mili jadi ini sangat tebal sekali nah dan untuk jalur pcb nya ini kan ada 4 ya ini itu 2,3,4 itu lurus dengan ini pin yang ada disitu ini adalah versi upgrade dari yang kemarin ya itu ini lebih bagus untuk desainnya dan bisa kita lihat disini jalurnya ya sebentar kita zoom nah itu kelihatan jalur pcb nya nah itu dia lurus seperti itu dan ada tanda titik ini ini untuk sebagai penanda aja bahwa ini adalah negatif kalau yang terbiasa titiknya tandanya itu positif juga bisa dipasang ke positif tapi saya biasanya ini negatif kalau ada titiknya itu nah untuk pemasangannya itu sangat mudah sekali disini kita siapkan ini timah gulungan bisa juga pakai timah pasta tapi disini kita akan praktek menggunakan timah gulungan pancing ini menurut saya paling bagus ini timahnya dan ini kita setting suhunya tidak usah panas-panas yang penting dia sudah bisa melelehkan ini ya kalau terlalu panas nanti efeknya adalah pcb akan gosong ya oke kita zoom supaya lebih dekat nah sebelum kita pasang disini kita harus tahu dulu jalur positif pin positif dan negatif dari lednya disini ya ini kita lihat disini itu ada semacam panah kecil itu adalah pin negatif ya pin negatifnya berarti seperti ini nanti ini yang agak minus ini lor tapi ini biasanya masih bisa nyala seperti ini tapi kita sortir kalau yang cuil-cuil itu nah ini yang utuh nah ini kita cek negatifnya disini ya itu ada tandanya itu nanti kita pasangkan di pcb nya sesuai sudutnya ya kita siapkan dua pinset seperti ini nah kemudian kita panas pcb nya karena ini tipe 3570 kita nanti masangnya di tengah nah ini kalian perhatikan ya di bagian sisi pcb nya biasanya dia akan berubah warna di bagian timah ini nah ini kalau dia sudah panas seperti itu kita berikan timah di bagian pet-pet nya kemudian kita taruh di atasnya seperti ini nah kita tunggu sampai dia meresap ya oke kita cek apakah sudah lurus ya oke sudah lurus kita angkat seperti ini dan ini sudah jadi mantep ini loh bisa kita lihat ya ini hasilnya rapi banget karena ini pcb nya yang desain baru ini lebih presisi ya daripada yang kemarin karena juga kita trial and error ya jadi kita coba desain kalau sudah cocok seperti ini nanti bentuknya akan seperti ini terus oke kita coba oke kita taruh sini bagian aluminium dan kita coba bentar ini saya pakai arus yang agak rendah dikit ini 8,2 volt ini oh iya min nya di bagian yang ada titiknya nah sangat terang sekali nah ini karena dia 3 inti 3 core jadi ini atas bawah ini bisa nyala coba kita setting arus segi besar nah ini 1 ampere ini lor ya untuk CSP yang ini kalau pendinginnya besar itu bisa sampai 3 ampere nah ini sangat terang sekali ini karena ada penjahayaan nah kita matikan ya kita cek terangnya seperti apa mantep ini lor 2,2 ampere ini lor kalau 3 ampere saya masih belum berani karena ini gak ada heatsink yang tebal ya ini takutnya nanti overheat ini 2 ampere sudah sangat biar ini lor mantep sekali yang jelas ini mantep lebih terang daripada yang COB COB itu yang 10 Watt COB yang pada umumnya itu ini 3 kali lipatnya ini terangnya ini karena CSP yang 30 Watt seperti ini lumannya kisaran 3000 lumen jadi sangat mantep sekali dan beberapa contoh ini tadi yang sudah kita pasang ini mau kita jual juga di Shopee nanti ada ini ini untuk varian yang dua warna kita coba sekalian biar tahu seperti apa bentuknya oke kita coba kita coba ini ini kuning dan juga putih putih dan juga kuning ada juga yang model ini putih putih ini 6 titik 2 mode 6 titik putih putih ini jauh dekatnya putih 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 kuning dan ada lagi yang 15 Watt juga ada oke mungkin ini saja yang bisa kita bagikan pada video kali ini yaitu cara pasang light csp ke pcb nya sangat mudah sekali untuk barang-barang ini bisa kalian dapatkan di toko dokter lampu tv yang masih dijual terpisah juga ada lednya saja atau yang terpasang seperti ini oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video kita berikutnya selamat menikmati terima kasih terima kasih